Pada video tutorial kali ini, kami akan membahas mengenai cara mengelola pengguna di MekaResign. Di sini, selain mengundang pengguna, Anda juga dapat melakukan tindakan lainnya, seperti mengubah role pengguna, melihat jumlah users yang ada, dan melihat aktivitas apa saja yang dilakukan oleh setiap user. Untuk masuk ke pengaturan pengguna, klik menu settings, lalu pada tab user management, pilih ini. Kemudian, Anda akan masuk ke tab ini. Di sini, Anda dapat melihat daftar nama pengguna yang terdaftar di akun MekaResign Anda, beserta email, roles, dan statusnya. Anda juga dapat melakukan beberapa tindakan kepada pengguna terdaftar dengan klik tombol ini. Dan pilih ini untuk mengubah informasi pengguna, atau ini untuk memindahkan ke pemilikan akun. Anda dapat melihat jumlah pengguna yang aktif di bagian ini. Dan ini untuk daftar pengguna yang sudah Anda undang namun belum menerima undangan. Ini untuk daftar pengguna yang tidak aktif. Dan ini untuk total kuota pengguna yang Anda miliki. Ini dapat Anda gunakan untuk memfilter pengguna berdasarkan roles. Ini untuk memfilter berdasarkan status. Dan ini untuk melakukan pencarian berdasarkan kata kunci tertentu. Anda juga dapat mengundang pengguna baru dengan klik tombol ini. Selanjutnya, Anda dapat masuk ke tab Access Role. Di sini, Anda dapat melihat informasi jumlah pengguna berdasarkan role yang di-assign. Terakhir merupakan tab Activity Log. Di sini, Anda dapat melihat rewrite aktivitas pengguna. Ini menunjukkan tanggal aktivitas. Ini berisi informasi user yang melakukan aktivitas. Dan ini detail aktivitas yang dilakukan. Anda juga dapat memfilter aktivitas berdasarkan tanggal. Atau mencari aktivitas berdasarkan kata kunci tertentu. Demikian penjelasan mengenai cara mengelola pengguna di Mekarisign. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Mekaris Guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur Mekarisign lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.